Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Remal. Pemirsa pada Rada Indudarma Indonesia PHDI Jawa Barat menggelar Loka Saba PHDI Jabar tahun 2024 di salah satu hotel berbintang di kota Bandung. Minggu siang dalam Loka Saba yang dibuka langsung Ketua Umum PHDI Pusat Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya mengingatkan bahwasannya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan harus selalu diperhatikan. Bertempat di salah satu hotel berbintang di kota Bandung, Pari Sada Hindu Dharma Indonesia atau PHDI Jawa Barat menggelar Loka Saba PHDI Jawa Barat tahun 2024. Loka Saba PHDI Jawa Barat tahun 2024 dibuka secara langsung Ketua Umum PHDI Pusat Majen TNI Purnawirawan Wisnu Bawatenaya didampingi Ketua PHDI Jawa Barat periode 2022-2024 Brikjen TNI Purnawirawan Ima Deriawan. Dalam kesempatan Loka Saba PHDI Jawa Barat tahun 2024, Ketua Umum PHDI Pusat mengingatkan bahwasannya penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan harus selalu diperhatikan. Dalam kegiatan Loka Saba tersebut terdapat berbagai nilai Pancasila yakni sila keempat musyawarah mencapai mufakat. Dalam rangka Loka Saba, Provinsi Jawa Barat, jadi Pari Sada Hindu Dharma Indonesia Jawa Barat tahun 2024. Ini semua kabupaten hadir. Kita berharap ini bisa berjalan dengan aman, damai, lancar semuanya. Kita ingat prinsip-prinsip kita, Pancasila itu ada sila keempat musyawarah mufakat. Kita berharap bisa berkomunikasi satu dengan lain, bisa memberikan pendapat dengan merdeka, dengan terbuka. Karena kita ingin maju, satu dengan lain kita saling ingin maju. Sementara itu Loka Saba PHDI Jawa Barat tahun 2024 ini diikuti perwakilan PHDI di berbagai kota dan kabupaten meliputi kota Sukabumi, kota Cirebon, kabupaten Purwakarta, kota Depok, kota Bekasi, kabupaten Bogor, kota Bogor, kabupaten Bandung Barat, kota Cimahi, kabupaten Bandung, kota Bandung, dan kabupaten Cianjur. Yuwana Kurniawan, Bandung TV